Hai gimana kalian selama menunggu masa kiamat ini apa aja yang kalian lakukan boleh kalian share di kolom komentar ya misal kalian hunting bareng misal kalian ngapain juga kalau gua sih kebetulan gua lagi pingin bikin proyek gua pingin bikin 1000 kursi duduk nanti bisa kalian lihat dan apa yang akan gua bangun gua pastinya perlu bantuan kalian jadi siap-siap kalian untuk jonget akun gua ya ngetigen gua lalu kalian bantu gua untuk mewujudkan seribu kursi untuk nexon ya kalau gua sih kebetulan gua nggak pernah hoki ya kalau anti-tirex selalu zong pasti jadi eh gua enggak jualan apa-apa ya jadi gua lagi nyapin buat bekal gua sendiri sekaligus ya apa ya gue justru malah gua jadi pembeli ini karena tiston gua lumayan banyaknya ada 8 juta tiston gua bingung sekarang buat ngapain karena harga rate jual pun sekarang udah turun banget jadi mending gua pakai sendiri buat gua jajan ya yuk kita bakal mulai kita wow gua kena teriakannya Aduh akankah gua dapet wah gua nggak dapet hahaha gua dapet nggak ya gua nggak dapet zong sampai akhir ternyata gua masih belum hoki ya ngetirex buat temen-temen temen yang beberapa ada yang nanyain ya minta gua buat main Durango lagi gua masih main Durango ya temen-temen cuma emang kontennya ya gua bingung sih mau kontenin apa dan gua yang kedua gua pingin kalian biar fokus menikmatin game Durango ini merasapin bagaimana hingga hingga akhir waktu ya lalu apa kesibukan gua sambil menunggu hari hanya nanti gua saat ini sih gua lagi sibuk gua mau menyelesain museum rumah jadi gua lagi bikin museum rumah ya museum rumah ini dari beberapa atap rencana masih gua pingin bikin atap wapras tapi mahal lumayan mahal harganya jadi gua pingin bikin rumah dua kali dua dengan dengan semua atap ya dengan semua atap kulit ini gua udah punya ada ini ada iguana ini ada ini ada ini ya ada apa yang namanya kadal ya kadal ya kadal ya kadal ya sini ada Sebel lalu ini ada kadal hijau lalu ini ada amarga disini ada amarga dan disini itu nanti atap Halloween lalu gua juga lagi nyapin project yang gua beri nama seribu kursi untuk FW ya nah ini seribu kursi ini rencananya buat apa jadi sebenarnya gua entah kenapa gua pingin ngumpulin kalian sekali lagi ya rencananya bakal gua kumpulin tanggal 15 Desember nanti ya tiga hari sebelum ini ya sebelum kejadiannya gua pingin ngumpulin kalian dan ya sebatas duduk aja sih jadi gua pingin kayak ngumpulin kalian kalian duduk kalau kalian ngwap bareng-bareng kayaknya seru gitu ya Nah jadi rencananya gua bakal bikin seribu kursi ini baru-baru baru berapa ya baru mungkin sekitar 150an kursi yang udah gua bikin gua dibantu juga ini sama temen-temen gua dan mungkin nanti kalau kalian pingin bantu ya pingin bantu gua sangat perluin banget karena ini bahannya sebenarnya gampang jadi gua cuma perlu empat log jadi setelah ini kalian kalian bisa nge-add gua ya nge-add gua nanti gua kasih izin buat gif jadi kalian gua kasih izin gif kalian bisa bantuin minimal ya minimal satu orang itu empat log ya gua harapin bantu ntar gua bikinin blueprint selengkapnya disini nanti gua pingin bikin ada ya ke atas nanti ya ke atas gua bakal bikin-bikin kalian cuma tinggal visit dom gua kalian bawa empat log dan kalian nge-add bahannya jadi biar nanti bisa gua getok ya semoga kalian mau bantu gua untuk mengujikan seribu kursi untuk gua lalu di video gua ini ini gua juga bakal nge-share bug yang masih gua pakai dan beberapa temen gua pakai sampai sekarang ya menurut gua bug ini bermanfaat jadi ya mohon maaf kalau kalau gak gua sebarin ya gak gua sebarin tapi ini karena udah menjelang-menjelang akhir ya semoga semoga lebih tepatnya kalian memanfaatkan ya lumayan lah satu bulan memanfaatkan bug ini bug ini sebenernya tidak terlalu signifikan gede ini bukan bug nyolong atau ngangkut ngangkut barang ya dari orang-orang tapi ini lebih tepatnya ini bug pada saat kalian snippet mungkin kalau kalian udah tahu gua minta maaf menurut gua gua harus share bug ini kalian gak apa-apa lah kalian caci maki gua dibawa gua minta maaf karena set bug ini biar ya temen-temen juga pada pakai atau bahkan mungkin kita bisa sedikitin ya sedikit mendapatkan perhatian ya dari dev karena Halloween ini tidak ada event walaupun kita dapat kulit ya kalian dapat kulit atam lumayan lah daripada tidak sama sekali nah bug ini apa bug ini itu intinya gini eh gua contohnya gua udah nge-stipet nge-stipet senjata gua ya contohnya gua bakal tunjukin jadi bug ini sebenernya tidak terlalu wow banget tapi gua ngerasa ini manfaat banget jadi ini misal contohnya nah ini contohnya kita saat ini kita snippet kita bakal receive ya bener nah kita bakal receive setelah kita receive kita bakal memanfaatkan bahan-bahan untuk melakukan upgrading dari start yang kita snippet bug ini apa jadi kita bisa hemat ya kita bisa hemat hitungnya kita bisa hemat tanpa menggunakan bahan-bahannya cuma kita tentu harus pakai bahan-bahannya tapi kita bisa jadi bahannya itu nggak akan hilang atau kemakan ya karena kalau biasanya kita nge-stipet itu bakal hilang nah gimana caranya caranya simpelnya adalah kita harus menuhin back kita gua misal gua bakal kasih contoh ini kita bakal receive setelah kita receive ini tidak ada ya tidak ada bahan-bahannya gua bakal ambil bahan-bahannya sekarang bahannya itu ada lava 8 kita bakal coba praktekkan karena sampai terakhir gua coba ya beberapa hari lalu itu masih bisa semoga hari ini masih bisa ya jadi biar nggak malu-maluin kita bakal coba kita siapin sekarang bahannya adalah arang-arangnya empat satu dua tiga empat ini ini bukan oh ya ini jadi kita perlu ini aja nah kita perlu empat dan kita yang terakhir kita perlu moodnya sebanyak empat nah kita perlu grey mood sebanyak empat oke bahannya udah lengkap semua kita bakal coba cek sebanyak udah lengkap ya kita cek di sini bahan sudah lengkap bahan udah lengkap 8 oke kita feel oh nah istri kalkolnya kurang kurang dua kurang dua kita lihat saja ternyata tadi arangnya bukan arang ini ya kita pakai saja kayu sebentar eh bisa nggak ya kita kita pakai saja sekarang kita pakai kayu lalu kita jadiin arang biar hemat nah udah jadi empat ini kebetulan paket gua yang bulanan udah habis ya jadi kalian tidak akan bisa melihat satu detik proses gua ataupun satu detik gather gua lagi nah sekarang kita lihat bahannya sudah lengkap ya bahannya sudah lengkap kita lihat dan ini saat kita klik receive ini bakal semua bahan-bahannya bakal hilang nah gimana supaya gua bakal nunjukin biar bahan-bahannya ini ga hilang sekarang kita lihat bahan-bahannya udah ada ya udah ada dan jumlahnya satu bisa kita lihat ini tanpa cut sama sekali gua bakal nunjukin bahannya udah ada nah gimana caranya sekarang kita fullin back kita back udah full ya back gua udah full yang darinya 200 ya iya ya slotnya darinya 100 tapi isinya 226 tujuannya apa biar back full jadi tujuannya di sini biar saat kita nge-snipet ngerima barang baru itu anggapannya itu dianggap ya dianggap tidak ada proses ya cuma ini bakal berhasil kita bakal lihat saja ini gua baik gua udah udah penuh kita bakal langsung nge-snipet kalian bisa ngeliat inget-inget ya penetrasi yang gua tadi baru dua ya baru dua dan ini akan naik ke enam kita bakal langsung kita klik nah ini bahannya sudah lengkap dan sekarang kita akan klik tanda berhasil itu adalah ada notif back is full ya back is full jadi ada tanda notif back is full sekarang kita lihat saja bahannya dan bahannya lengkap ya masih lengkap semua ya bahannya wow ini gremutnya masih ada lalu ini ada karkulnya juga masih ada dan yang kita lihat sekarang adalah senjatanya apakah senjatanya naik kita lihat saja senjatanya senjatanya naik jadi penetrasi enam padahal tadinya penetrasi dua ini bak simple tapi menurut gua ini gua keep sampai sekarang karena gua merasakan manfaat ya gua nggak mau ngomong nafik ya istilahnya ya ya kita kita dapet kita dapet sesuatu ya kita kita ini ya kita simpen sampai pada waktunya mungkin harus bener-bener gua buka kalian bisa manfaatin mungkin sampai ya lumayan ya lumayan hingga satu bulan ini kalian bisa manfaat ataupun mungkin nanti deh 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 setelah lihat video gua dia bakal ngepikinnya semoga enggak ya semoga enggak ya terima kasih dan ya terakhir sih gua masih main ya gua pingin ngampaikan kalian gua masih main di Durango kalian bisa add gua kalian bisa chat kalau kalian mau tanya-tanya apapun gua masih main di Durango walaupun oke emang gua udah bikin konten tentang game lain tapi gua masih main di Durango ya sobat gua masih main di Durango karena game Durango ini menurut gua yang bikin gua susah move on ya terus eh apa ya saran gua sih intinya kalian nikmatin saja nikmatin saja game ini kayak tadi gua berusaha nge-hunting sama temen-temen bareng-bareng ya kita walaupun kadang ya sekarang walaupun lebih ini lebih sepi ya saat kita t-rex anti-rex tapi ya ada lumayan lah ada sekitar 18 orang 17 orang kalian hati api hari dan itu lumayan banget lalu gua ada rencana juga gua pingin ngumpulin t-stone gua sampai 10 juta ya sebenernya pinginnya 100 juta cuma agak susah dengan 100 juta kalau mau juara terima kasih kalau gitu semoga video gua terakhir ini bermanfaat yang pasti nanti bakal ada satu grebek terakhir lagi yang gua banget bikin jadi gua udah nyiapin ada satu temen gua yang pingin digrebek dia pingin nyampein salam dan mungkin ya obrolan-obrolannya sebelum tentang game-game kesayangan kalian ini harap kalian nunggu nanti mungkin ada waktunya mungkin satu minggu dua minggu lagi gua bakal bikin video grebek terakhir itu terima kasih dan see you on the next video bye 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 bye